Halo teman-teman channel kali ini kita akan share bagaimana cara mengganti roda koper rimoa ya kalau roda rimoa anda koper rimoa anda sudah seperti ini udah mencocot ya artinya udah waktunya untuk diganti cara gantinya sangat simpel jadi anda hanya membuka bautnya ini ini baut bintang baut bintang T20 jadi anda buka dia dan pasang untuk untuk koper rimoanya sendiri itu dia ada berbacem-bacemnya modelnya seperti ini ini ada yang berwarna silver dan ini ada perwarna hitamnya ini model yang terbaru di sini ada logonya kalau yang ini nggak ada logonya kita coba ganti ya pertama-tama kita menggunakan ini torch T20 kita akan buka dia untuk pembelian untuk pembelian ini apa rodanya ini udah termasuk dengan bautnya ya jadi ini kita lihat udah rusak umur dari dari koper ini udah sekitar 20 tahunan ya tapi ada bagusnya juga ini berita terbaru ini mulai dari tahun 2022 jika anda membeli koper rimoa itu garansinya lifetime jadi kalau ini rusak rodanya rusak bisa diganti free atau bodinya penyok diganti free juga ya oke sekarang saya akan pasang ini rodanya ini kita pasang ya gampang masukkan aja pasang bautnya ini empat biji ya kemudian kita kencangin menggunakan T20 selesai ya ini dia memang ada spasenya dikit ya ada spasenya dikit yang ini lagi bagusnya dari roda koper rimoa ini dibandingkan dengan koper lainnya karena di dalamnya ini rodanya ini dia menggunakan bearing ya dia menggunakan bearing dia menggunakan bearing jadi pada saat kita mendorongnya itu dia lebih enteng dan besar rodanya ini juga besar banget ya dibandingkan dengan koper lainnya jadi ini untuk membuat kita lebih enteng dalam kalau pun koper ini beratnya ayat 30 kg-an kita bisa mendorongnya dengan enteng oke sebentar saya akan sharing mengenai isi dalam dari koper rimoa ini apa rahasianya kenapa membuat dia begitu enteng ya sebentar ya oke sekilas mengenai roda ini kenapa dia sangat bagus oke saya akan jelaskan koper rimoa ini ini kalau dibuka kalau dibuka ya dia akan menjadi ini ya dua keping ini ya terus di dalamnya ini dia menggunakan bearing di sini menggunakan bearing jadi kanan ya jadi bearingnya ada dua jadi bearingnya khusus tuh jadi makanya ini ini rahasianya kenapa koper rimoa ini kalau didorong itu walaupun kopernya berat terlalu ringan ya karena di sini dia menggunakan bearing oke oke guys demikian review dari kami Rona Tech mengenai cara mengganti koper roda koper rimoa semoga informasi bermanfaat dan bergurung bermanfaat semuanya karena video ini please like dan comment jika anda bertanya seputar video ini oke satu lagi satu lagi saya lupa harga untuk satu buah rodanya ini sekitar Rp 399.000 jika anda ingin membelinya anda bisa ke counter atau toko-toko rimoa yang ada di di mall-mall ya seperti design city atau di mall dia ada banyak cabangnya anda bisa cari dan nggak bisa berbagi ya satu buah 399.000 jika oke oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you talk guys guys you 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 you